WT Ibu Muda asal Desa Lampur harus berurusan dengan pihak berwajib setelah dirinya dilaporkan oleh PDAM Tirta Bangka Tengah dengan dugaan penggelapan uang setoran tunai dan non-tunai pada periode 2015 hingga 2017. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian oleh inspektorat, WT terbukti menggelapkan uang PDAM Tirta Bangka Tengah sebesar Rp100.985.200. Dalam melakukan perbuatannya, tersangka WT beraksi sendiri dengan cara menyimpan uang setoran yuran PDAM Tirta Bangka Tengah dari pelanggan dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi. Pihak berwajib juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti daftar rekening perusahaan, laporan pembayaran rekening, laporan keuangan PDAM Tirta Bangka Tengah Simpangkatis dan beberapa barang bukti lainnya. Ayat 1, kawah pidana dengan ancaman pidana penjara paling tidak pidana korupsi terhadap setoran air dan non-air pada PDAM Tirta Bangka Tengah dan Bangka Simpangkatis periode 2015-2017. Sebelumnya, kepada rekan-rekan media, kami sampaikan bahwa kejadian ini terjadi pada periode April 2015 sampai dengan April 2017 di perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Bangka Tengah, Jampang Simpangkatis, yang beralamat di Desa Katis, Jampang Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Ada pun yang menjadi tersangka adalah saudari WT alias W Binti M yang bertempat tanggal lahir di Lampur 16 September 1994 usia kurang lebih 27 tahun agama Islam dan pekerjaan ibu rumah tangga. Tersangka WT dijerat Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 atau 8 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi dengan Hukuman Maksimal 20 Tahun Kurungan Penjara. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan.